Assalamualaikum Halo semuanya, balik lagi di TVTubo Channel bersama saya, Hediji Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan share dan review lagi APK Gcam terupdate dari developer yang sangat populer, yaitu Veroad 043 Yaitu versi 2, ini adalah kelanjutan dari versi 1 yang kemarin yang saya sempat review Nah, di video kali ini saya akan men-test dengan handphone yang sama, yaitu handphone Realme XT Untuk dimulain, teman-teman bisa tes tersendiri Jadi, tentunya untuk Android kalian harus beranduidkan 10 yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2P-nya Dan, apakah lama? Langsung saja kita mulai Jika nanti kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like videonya, share dan mengaktifkan tombol notifikasinya Agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru kalian orang pertama yang dapat menonton tentunya dari channel ini Sebelum kita melihat hasil performa dari Gcam Parent yang terbaru saat ini, versi 2 Pertama, biasa saya akan bagikan tutorial cara penginstalannya dari awal Bagi teman-teman yang baru menyimak, silakan simak step-by-step-nya Tutuling dulu-nya saya sudah sertakan untuk APK Gcam-nya, silakan cek di deskripsi Oke, setelah kalian download, untuk menginstallnya seperti biasa Klik bahan APK dilanjutkan dengan mengklik install Tapi, apabila kalian menginstall APK ini, ada notifikasi seperti ini Apakah anda ingin menginstall update aplikasi yang sudah ada pada handphone kalian Kalian cek di handphone kalian apakah ada Gcam dengan base on Google yang sama Kalau memang ada, silakan kalian uninstall dulu untuk Gcam-nya Setelah itu, kalian install lagi Gcam Parrot-nya seperti biasa Setelah terinstall untuk Gcam-nya, jangan lupa untuk melakukan clear data dulu Dengan cara tap icon Gcam yang baru kalian install Pilih info aplikasi Buka penggunaan memori Lalu hapus data Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik dengan Gcam yang kalian install sebelumnya Atau kalian hapus tadi Oke, kalau sudah Kalian bisa buka Gcam-nya seperti biasa Lalu, persetujui semua untuk perizinan Gcam-nya Ini dia untuk tampilan default-nya Jadi, teman-teman, apabila VFindernya sudah tampil seperti ini Berarti di handphone kalian work ya, teman-teman Bisa digunakan untuk Gcam-nya Kelebih dari Gcam-nya, pastinya sudah support untuk Astro Photography Dan di bar menu-nya Untuk VFindernya sama dengan versi yang kemarin Tapi, untuk VFindernya ini tidak ada fitur slow motion Oke, untuk di bagian depannya sudah kita bahas Selanjutnya, kita masuk ke setting Apa-apa saja yang perlu kalian aktifkan near one Kalian bisa samakan seperti di video ini Untuk masuk ke setting, seperti biasa Tab di tanah gear di bagian opsi Nah, di setelan atau di setting ini Ini sepetak, kalian bisa pilih 3x3 Lalu, akses jangan ganggu Kalian bisa aktifkan untuk Gcam-nya Agar kalian bisa lebih maksimal untuk menggunakan Gcam-nya Tanpa terganggu dengan notifikasi yang masuk pada handphone kalian Next, sekarang untuk di setelan lanjutan Control HDR Plus bisa diaktifkan Dan Control RAW Plus CPG juga kalian bisa aktifkan Nah, untuk fiturnya satu ini cukup penting ya, teman-teman Apabila di mode foto malam atau astro-fotografi Untuk hasil fotonya tidak bisa dilihat di galeri atau tidak tersimpan Kalian bisa cek di galeri bawa handphone kalian Untuk hasil fotonya biasanya berformatkan RAW Kemudian, untuk di pengaturan video Kalian bisa aktifkan stabilisasi video Oke, setelah di setting Kalian bisa keluar dari Gcam Tutup rescan Gcam yang sudah terbuka tadi Kemudian, buka Gcam-nya kembali Agar setting-nya bisa dijalankan dengan maksimal Ini sudah, setelah di setting Grid-tipenya sudah tampil di VFinder Dan di opsi ada fitur tambahan yang kita aktifkan Seperti HDR Plus dan format foto CPG atau RAW Untuk kekurangan Gcam ini di Remaxi Sama dengan versi yang kemarin Untuk hasilnya tidak bisa di cek di galeri bawaan Gcam Karena saat di cek, itu mental ya teman-teman Ini dia, saya contohkan Kalau di view untuk hasil fotonya Lewat share social media Untuk button-nya bisa ya Tapi saat membuka galeri Gcam-nya Itu mental ya teman-teman Oke, saya coba Ini langsung mental Jadi untuk melihat hasilnya Bisa kalian buka galeri di bawaan handphone kalian Untuk cek hasil fotonya Ini dia tadi Untuk hasil fotonya Nah, untuk performa Gcam ini Di handphone Realme XT Yang pertama untuk kamera utama Kamera utama jalan Bisa digunakan dengan baik Hasilnya masih di kamera utama Untuk kamera depan Bisa Dan untuk hasilnya juga Sangat bagus ya teman-teman Untuk di bagian kamera depannya Sekarang untuk di mode portrait Oke Mode portrait juga jalan Ini dia untuk hasilnya Mantap Sekarang untuk di mode foto malam Pengaktifkan astrofotografi Ini semuanya bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman Seperti yang kalian lihat di awal video tadi Untuk hasil testernya di mode astrofotografi Ini saya coba test terulang lagi Oke Aman ya teman-teman Bisa kalian lihat sendiri Berjalan dengan baik Untuk di bagian video Untuk di remix sendiri Masih sama Untuk pemilihan resolusi 4K Itu masih ngebug Gcam terjadi di FC Jadi hanya bisa Pemilihan di Full HD Dan 60 fps Oke Mode video tentunya Bisa digunakan dengan baik Ini dia secontokan Saat pemilihan di 4K Gcam terjadi FC Jadi belum fix ya teman-teman Di bagian yang lainnya Panorama Jalan Next Sekarang di mode photosphere Atau speed juga oke Jalan Sekarang kita Beralih ke mode timelapse Nah untuk di mode yang satu ini Tampaknya di versi 2 di Remi XT Ini mengalami bug ya teman-teman Karena untuk hasil recordnya itu Tidak mau dihentikan Agak susah Jadi kalau mau menghentikannya Kalian tutup aplikasinya Lalu buka kembali Oke Selanjutnya untuk di mode terakhir Kita tester Sama-sama untuk di Google Lens Untuk Google Lens Di Remi XT Aman Oke Itu sudah tadi untuk performa Di setiap mode-modenya Walaupun ada beberapa bug Di setiap modenya 4K Dan di mode timelapse Gcam ini masih sangat recommended Untuk digunakan Karena di fitur-fitur utamanya itu Semua bisa digunakan dengan baik Nah untuk di mode lain Teman-teman bisa tester sendiri Karena beda device Beda spek Beda ROM Tentunya beda performa Gcam Yang kita bahas di video ini Oke Teman Tampaknya cukup sekian dulu Untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Good job Bye bye Wassalam